Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan di hadapan kalian ini ada sebuah portable speaker termahal di channel ini ketika review ini dibuat. Harga speaker ini barunya sekarang ya mencapai 12 jutaan dan buat sebuah portable speaker menurut gue itu tuh cukup mahal memang selain devial ya pastinya karena segmented banget buat orang yang membeli sebuah portable speaker seharga di atas 10 juta dan ini adalah BO Beolid 17. Sedikit gue akan menerangkan mengenai kasta dari Beolid ya jadi kayak Beolid 17 ini tuh udah generasi ketiga setelah Beolid yang saiznya sebesar ini dikeluarkan. Karena generasi pertama itu adalah Beolid 12 terus keluar generasi barunya Beolid 15 dan ini adalah generasi ketiga Beolid 17 dan sebenernya di luar sana tuh udah ada generasi yang lebih barunya lagi Beolid 20. Jadi gue akan menerangkan nanti apa sih perbedaan antara masing-masing tersebut. Langsung aja kita akan membahas ini dia Bank Olufsen Beolid 17. Oke. Oke seperti biasa awal-awal gue akan membahas mananya spesifikasi dan build quality-nya ya jadi gue langsung membahas dari desainnya dulu. Kalau dari desain jujur gue sih nggak terlalu suka dengan desain dari Beolid 17 ini karena menurut gue ini tuh kayak mirip kayak kotak makan ya jadi kayak bener-bener ya mungkin kalau bagi sebagian orang ini tuh cocok sih buat jadiin pajangan rumah. Karena terkesannya cukup oke sebenernya tapi nggak tau kenapa gue memang nggak terlalu cocok aja dari sisi desainnya. Secara build quality-nya buat harganya gue juga nggak melihat ada sesuatu yang spesial. Atau bahkan gue bilang secara build quality kayaknya ini sedikit overpriced mengingat harganya yang sampai 12 juta. Jadi menurut gue kayak build quality-nya tuh nggak ada yang apa ya kayak biasa aja sih sebenernya dari material-materialnya, finishingnya. Jadi kayak menurut gue bahkan terkesan lebih premium kayak Harman Kardon dibandingkan Beolid 17 ini. Mungkin itu hanya buat gue aja ya jadi nggak tau deh biasa aja menurut gue build quality-nya. Terus layoutnya kalian lihat di atas tuh ada kayak berapa tuh 1, 2, 3, 4, ada 5 buah tombol. Yang paling atas itu bisa kalian custom. Satu buah tombol itu bisa kalian custom melalui apps-nya. Jadi nanti akan gue kasih lihat apps-nya juga. Bawahnya ada tombol bluetooth, bawahnya ada tombol volume, dan bawahnya lagi paling bawah kiri itu tombol on-off atau tombol power-nya ya. Untuk atasnya ini kayak lapisannya tuh rubber jadi kalian tuh bisa taruh handphone kalian di atas sini dia kayak bentuknya mangkok gitu. Terus speakernya ini ada di depan dan di belakang. Untuk konfigurasi speakernya juga unik menurut gue karena total driver aktifnya disini tuh ada 4 buah. Tapi bukan 2 buah tweeter, 2 buah mid-bass. Intinya menurut gue unik karena ada 3 buah tweeter aktif. Dan 1 buah full range woofer. Untuk pasif radiatornya ada di sisi samping kiri kanannya ini. Jadi unik ya menurut gue karena 1 tweeter ditaruh di belakang mungkin buat mendapatkan ambient 360 derajat. Dan 2 buah tweeter yang ada di sisi depan sini untuk mendapatkan efek stereonya. Dan kalau tadi di awal gue udah bilang ini tuh generasi ketiga Beolet 17. Dan apa yang membedakan dari generasi sebelumnya Beolet 12 atau 15. Di Beolet 12 masih mono soundnya jadi belum stereo. Sedangkan di Beolet 15 udah stereo dan di Beolet 17 udah stereo. Jadi perbedaan Beolet 15 dan 17 sih menurut gue lebih ke sound improvement aja sama sedikit fitur. Begitupun ke Beolet 17. Dari Beolet 17 ke Beolet 20. Tapi kalau gue boleh rangkum diantara semuanya. Ini tuh sweet spotnya. Jadi kayak menurut gue ini tuh udah kayak apa ya. Bisa gue bilang terbaik diantara price performance Beolet yang lain. Karena di Beolet 20 jujur buat gue pribadi gue gak kepake fiturnya. Yang membedakan dari Beolet 17 ini ke Beolet 20 adalah di Beolet 20 tuh ada wireless charging. Jadi ketika kalian taruh handphone kalian di atas ini dia akan otomatis ngecharge. Tapi chargernya itu hanya ya pastinya berfungsi kalau handphone kalian udah support wireless charging yang pertama. Dan yang kedua adalah baterainya. Nah baterainya di Beolet 20 itu hanya 3800 kalau gak salah. Lebih besar memang dibandingkan disini yang hanya 2200. Jadi secara baterainya ini tuh apa ya. Bisa gue bilang mungkin ini kayak faktor kelemahannya. Gue gak tau speaker di atas 10 juta kenapa cuma dikasih baterainya 2200 mAh. Yang dalam pemakaian gue dia tuh cuma bertahan sekitar mungkin 4 jaman. Jadi secara baterainya menurut gue aduh ini tuh payah banget deh. Secara watt gue belum nyampein tadi. Watt di Beolet 17 ini agak membingungkan memang kalau gue baca spesifikasinya. Karena di spesifikasinya itu ditulis up to 240 watt. Jadi gue gak ngerti nih up to 240 watt tuh gimana ya. Jadi mungkin amplifiernya bisa peaknya sampai 240 watt gitu. Itu gue gak ngerti deh intinya wattnya gue gak tau watt secara real secara constant RMS nya gue gak tau berapa. Tapi yang jelas ini udah pasti di atas 30 watt. Mungkin let's say 40 sampai 50 watt mungkin ya. Secara size sebenernya ini tuh gak besar loh. Bahkan terbilang cukup compact buat bluetooth speaker di range harganya. Atau bahkan mungkin dibandingkan dengan Aura Studio 2 atau Aura Studio 3 masih lebih besar Aura Studio 2 atau Aura Studio 3. Jadi ini tuh secara size agak awkward ya. Ini gak besar-besar banget. Gak sebesar misalkan boombox tapi gak sebesar gak sekecil kayak extreme. Jadi modelnya juga kotak gini. Jadi intinya secara size tuh menurut gue ini masih compact sih. Dan ini tuh kulit ya. Kulitnya ini kalian lihat sendiri aja. Ini kalau dalam pemakaian jangka panjang dia bisa lama-lama sedikit melar kulitnya. Dan agak sedikit ngelupas sisi-sisi di pinggir kulitnya sini. Terus apalagi yang harus gue bahas oh ya untuk inputnya kita lihat di belakang kiri sini nih. Dia ada charging portnya udah USB type C dan ada auxiliary. Dan kenapa tadi gue bilang BOLI 17 tuh juga udah sweet spotnya. Karena mulai BOLI 17 ini dia charging portnya udah menggunakan USB type C. Jadi apapun USB kayak universal gitu ya. Jadi kalian gak perlu bawa charger tambahan. Sedangkan di BOLI 12 sama BOLI 15 setau gue tuh masih menggunakan power adapter khusus gitu. Jadi agak akan sedikit merepot kan. Jadi kalau kalian pengen beli tuh mendingan kalian langsung ke BOLI 17 atau ke seri yang paling barunya BOLI 20. Terus kalian lihat deh sisi di bawah sini nih. Menurut gue buat speaker harga di atas 10 juta bawahnya tuh sangat-sangat biasa banget ya. Ini cuma sticker kayak gini. Gak ada emboss apapun dan ini tuh gak terkesan premium sama sekali. Jadi ya gue gak tau deh kenapa sebuah speaker di atas 10 juta tuh kesan dan feelnya sangat biasa aja menurut gue. Tapi karena pasti yang utamanya bukan disitu tapi lebih ke brandingnya dan sound qualitynya ya. Sedikit sebelum gue membahaskan qualitynya. Gue akan ngasih lihat aplikasinya karena kelebihan utama dari BO ini menurut gue ada di appsnya. Appsnya keren banget. Kita coba nyalain. Simple banget ya notifikasinya kayak gitu doang. Dan kalian lihat sendiri nih appsnya. Gue buka nih agak keterangan dikit. Gue kurangin. Langsung ada BOLED 17 tinggal di klik dan kalian lihat. Yang gue suka adalah ada ini bukan equalizer ya tapi kayak lebih gampang jauh dibandingkan equalizer. Karena ini buat orang awam ini tuh enak banget ya itu kayak preset gitu. Jadi kalau kalian klik ada lingkaran seperti ini. Kalau kalian udah pengguna BO pasti kalian udah hafal lah dengan appsnya. Karena ini tuh sama seperti kalau di TWS dan lain sebagainya. Ini kalian baca sendiri. Ada bright, low bass, relax, warm, energik. Jadi ini semuanya tuh gak perlu kalian ngatur-ngatur equalizer. Cukup kalian geser-geser aja sesuai selera kalian. Karena bawaannya memang dia letaknya ada di tengah sini ini buat flat equalizer. Jadi kalau kalian merasa ada yang kurang tinggal kalian geser sedikit aja. Dan equalizer di DSP, di BO, BOLED 17 ini akan menyesuaikan. Jadi kalian gak usah harus atur satu-satu hertz dari equalizer. Menurut gue ini tuh enak banget dan hasilnya tuh bener-bener menurut gue bagus ya. Yang unik adalah dari appsnya ini. Jadi semuanya ini berpengaruh terhadap suara signifikan. Jadi bukan cuma kayak apa ya, bisa gue bilang kayak software aja. Tapi software disini tuh bener-bener udah bisa maksimalin si BO-nya ini secara preset suaranya. Kalian bisa save presetnya sesuai selera kalian. Dan ketika kalian matiin, ketika kalian nyalain nanti dia akan otomatis ada di preset yang sama. Jadi gak usah repot. Dan yang tadi gue bilang, di satu tombol di ujung kiri sini tuh bisa kalian atur di appsnya. Nah ini namanya one touch. Jadi kalau kayak remote control ini, gue bisa memfungsikan tombolnya tuh buat play, pause, dan lain sebagainya. Bisa kalian set buat alarm juga. Bisa buat macem-macem deh. Nanti kalian lihat sendiri aja. Jadi intinya tuh ada satu preset ini bisa kalian atur-atur. Dan BO, BOLED 17 ini juga udah support TWS ya. Jadi kalian bisa mainkan dua BOLED 17 bersamaan. IP rating gak ada apa-apa. Jadi intinya memang ini speaker buat indoor use, buat home use only. Oke, jadi di studio gue memang gak ada pembandingnya ya. Karena ini speakernya cukup mahal. Jadi gue mungkin ambil pembandingnya itu melawan Harman Kardon Go Plus Play aja. Karena menurut gue Go Plus Play itu seri flagshipnya dari Harman Kardon. Dan suaranya juga bagus. Jadi gimana kalau langsung gue versus-in aja melawan Go Plus Play. Karena dari sisi sizing-nya, Go Plus Play itu lebih besar. Mungkin sekitar hampir dua kali lipat dari BOLED 17 ini. Meskipun dari sisi harga BOLED 17 ini dua kali lebih mahal dibandingkan Go Plus Play. Jadi langsung aja yuk kita pasang headset kalian. Dan kita mulai sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini. Terima kasih telah menonton! 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 view Bluetooth speaker karena ini tuh simpel banget orang awam pun bisa tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian dan secara bass ini tuh buat saiznya luar biasa sih menurut gua jadi gua membandingkan Beolid 17 ini tuh dengan berbagai macam speaker loh enggak cuman portable speaker aja tapi gue cobain bandingin dengan pasif speaker gua gua cobain bandingkan dengan aktif speaker gua juga kayak Edifier s-1000 kalau kalian ngomongin bass di preset bawaan bahkan Beolid 17 ini bisa lebih besar dibandingkan Edifier s-1000 jadi bass disini tuh bener-bener dip secara apa ya secara kuantitas juga melimpah menurut gua buat bus head sih akan terpuaskan tapi bagi kalian yang enggak bus head lihat ya kalian tinggal atur-atur aja di equalizer jadi overall secara sound quality di Beolid 17 ini bisa gua bilang mungkin salah satu apa ya bukan salah satu bahkan ini speaker terbaik khusus portable speaker yang pernah gua review secara sound quality tapi gimana nih dengan harganya secara price performance-nya tuh gimana kalau gua simpulin sih kalau misalkan dibandingkan dengan go plus play yang harganya barunya sekitar 4 jutaan Beolid 17 ini lebih baik sekitar 30% secara overall sound quality dibandingkan go plus play terus yang kedua dari sisi size-nya Beolid 17 ini lebih kecil size-nya sekitar mungkin 40% dibandingkan go plus play dan dari sisi beratnya Beolid 17 ini juga lebih ringan dibandingkan go plus play kalau kalian punya uang ya gua ngerasa tetep masih lebih worth it beli Beolid 17 ini karena secara brand pastinya dia lebih prestis secara suara enggak mengecewakan sama sekali secara tampilan juga ini cukup minimalis ya kalau buat di rumah enggak enggak ngabisin tempat meskipun secara fitur keduanya sama aja sama-sama baterainya boros sama-sama enggak tahan air sama-sama enggak bisa buat outdoor tapi secara suara ini oke banget sih menurut gua tapi ya balik lagi semua itu masalah selera dan keuangan kalian kalian lah yang memutuskan mana yang lebih baik jadi kalau gue pribadi kalau buat harga 12 juta sih ya gua nggak bisa komen karena gua belum menemukan speaker yang lebih baik secara sound quality dibandingkan Beolid 17 maupun mungkin pengerasi lebih barunya Beolid 20 tapi ya kalau price performance ya kalian lah yang menentukan ya karena semuanya udah gua bahas lengkap disini makanya videonya jadi panjang dan itu aja sih paling yang bisa gua share mengenai Beolid 17 ini dan mungkin kedepannya kalau kalian penasaran gua pas nanti gua review Edifier S1000 gua bisa langsung compare juga melawan Beolid B17 meskipun enggak Apple to Apple ya karena Edifier S1000 kan speaker aktif Bookshelf 2.0 dan ini tuh speaker portable yang secara logika harusnya memang pasti jauh banget secara kualitas speaker Bookshelf lebih bagus tapi nggak apa-apa kalau buat kalian ada bayangan mungkin kalian pengen tahu suaranya ya nanti akan kedepannya kalau bisa dan kalau memungkinkan langsung aja gua compare nanti Beolid B17 ini lawan Edifier S1000 oke itu aja ya thank you banget loh baik kalian udah nonton karena review jadi panjang banget sorry banget kalau kalian punya pertanyaan kalian tulis aja di kolom komen thank you banget baik kalian udah nonton dan sampai ketemu di review habis saya Goa selanjutnya selanjutnya Terima kasih.